Aku ingin semua masa ini cepat berakhir Aku punya firasat Neon bisa membantu kita Dalam menghasilkan semua ini Jadi, setelah masa jabatan Pertama aku Wali kota selesai Sukar adalah wali kota yang menggantikanku Awalnya semua berjalan dengan baik Namun ternyata berjalan dengan baik adalah Tipu Mustiha Hmm Bom Oh no Wah, Ivan Oke, halo guys semuanya Kembali lagi nih bersama Tipu Yama 6 channel Kita lanjutkan chapter 4 Di One Night Live 2 Nah, pada episode sebelumnya itu Mungkin belum ini ya Belum intens banget Dengan ceritanya Napos kembali hidup Nah, apa sih sebenarnya Kelanjutannya itu Atau isi dupang Yang telah kita kasih Makanan perganiknya Nah, sekarang itu Chapter 4 sudah hadir Mari kita lihat Update-an ya Chapter 4 sudah tersedia Ada 2 Swipe Quest baru Fitur baru Toko game Fitur baru skill Toko dan barang baru Skin genum baru Item eksklusif baru Rahasia baru Dan fix bar Oke Tanpa panjang lebar lagi Kita langsung ke jalan Ceritanya Oke Kita sudah disini lagi Hmm Sekarang Waduh Maaf ya Kalau masih Agak sedikit Perantakan Jadi Misi kali ini Kita Halo Oh Mari kita cek dulu Misi kali ini Oh Ada skill juga ternyata Quest Ada chapter 4 terbuka Napos alien ini Detektif sebenarnya Masih penasaran Ada G-Rod Ada Nat Roach Dan Kalau Relationship Quest Sudah aman ya Dan Uang kita Boleh Tepik-tepik Tampilin atas lagi 1.200.000 Wow Mantep banget Bokil banget Mungkin Pertama Nah Kita akan Atur Skill-skill Yang penting Penting dulu ya Berhubung Ini Masih Cukup banyak Nah Kita tingkatin Sisi Nah Kita tingkatin aja ya Wah Masih ada lagi Oke Untuk Penjualan Udah Power up Juga Nah Ini Mungkin Detektif Agak Sedikit Ini Karena Ada beberapa Nanti Yang Berpengaruh Nah Ini Untuk Yang Antivirus Nolong Ngerblok Dan Setelah Setelah Kalau Misinya Selesai Lebih aman Seperti itu Sebentar ya Punya bertingkah Lagi Jatuh Mati Gunas One One Hour Later Lebih Mantap Lebih Bercahaya Oke Jadi Kita lanjutin Lagi Nah Skill kan Sudah ada Nih Nah Kita Test Wih Hehehe Nambahnya Lumayan Banyak Juga Untuk Kecepatan Larinya Jadi Sekarang Kita Isi Isi Dulu Oke Seperti Biasa Penghasilan Kita Nih Dulu Lalu Topo Kita Close Agar Chapternya Bisa Berjalan Dengan Belajar Oke Nah Kira-kira Apa sih Perkembangan Di chapter Empat Kali Ini Penasaran Hmm Kita Coba Testing Lu Ya Secara Pelan Dan Hati Hati Oke Ini Kita Tutup Dan Sekarang Bigi Bank Masih Penuh Cas Sudah Oke Nah Toko Eksklusif Sini Tidak Ada Disini Malah Yang Sebelum Sebelum Ya Teknik Udah Bulunya Sih Apalagi Yang Mau Di Ini Apalagi Yang Mau Di Rolling Udah Punya Semua Gambar Udah Punya Nah Ini Gedung Gedung Udah Kayaknya Detektif Mau Tungkar Ya Yurasi Kemudian Blueprint Belum Ada Kayaknya Ini Nanti Yang Penting Oke Pegawai Ada Tiga Orang Lagi Oke Skill Udah Ya Capaian Mantep Oke Sekarang Sambil Menunggu Dervla Bekerja Mari Kita Kesini Dulu Ya Nah Itu Dia Tuh Sekarang Kita Fokus Ke Chapter 4 Terlebih Dahulu Baru Kita Selidiki Napos Baru Kita Selidiki Nih SideQuest Go Halo Kiyoya Apa kabar Baguslah Aku datang sini Untuk terima kasih Kepadamu Karena Kamu telah Menyelamatkan Rey Belakangan ini Aku merasa Sangat stres Lalu Di masalah ini Jadi Terima kasih Telah Kamu sedang Bantu Kulihat juga Warnetmu Semakin Kembang Nah Sebagai Buntuk Terima kasih Aku ingin Memberikan Sesuatu Yang Kamu Bisa Gunakan Di Warnetmu Tapi Ditunggu Dulu Ya Kesuanya Sudah Selesai Aku akan Kembali Dan Berikan Yang Tunggu Apakah Itu Bicara Dengan Rey Oke Dimana Dia Jangan Bisa Dibilang Toko Periferal Oh Ini Dia Cuma Cuma Sebelum Itu Saya Mau Testing Ini Dulu Boleh 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 Kita Coba Berapa Sih Dengan Skill Yang Sudah Kita Terima 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 teman-teman teman-teman yuk kita ngomong dengan Rei sekarang lori eh Kiyoya kenapa kamu kesini kamu juga aku ini semua masalah ini terakhir aku punya firasat neon bisa membantu kita dalam menghasilkan semua ini firasatku mengatakan pasti ada alasan khusus kenapa Bomi melakukan semua maka aku kejam itu dan sepertinya neon mengetahuinya saat aku dan neon ketangkep aku sempat melihat neon diinterogasi oleh mereka sekipun aku tidak tahu apa yang mereka tanyakan tapi aku melihat neon hanya diam tidak ingin menjawab pertanyaan dari mereka makanya aku datang kesini untuk meninterogasi secara langsung mungkin kamu bisa mengicunya untuk membuka mulut aku juga ingin menitipkan terima terima kasihku kepada temanmu yang menyelamatkanmu namanya Ivan ya Oke kalau gitu aku pamit ulang dulu ya bicara dengan Ivan kira-kira apa sih yang disembunyikan aduh cepat penuh sih oke ini teruskan kalau kosong ya maaf nih cara dengan Ivan gimana orangnya sejauh ini untuk poster ini kita akan ketemu dengan dua orang ya yang ini namanya asik dan yang merah ini belum tahu sekarang oke oke Iwan bos apakah semuanya baik-baik saja jika neon tahu sesuatu dan harus menanyakannya para anggota bumi itu masih meneror keluarga kota dan tidak bisa dibiarkan nah bicara dengan neon apakah yang akan dibahas disini hari kita lihat si neonnya dimana nah tuh dia tuh ternyata dia ditahan disini yuk ada apa lagi karena aku usah bilang aku tak mau buka mulut apakah kamu tahu kalau kamu bersedia membantu kami katanya hukumanmu bisa dikurangi loh oh baiklah kalau begitu tapi carangan beritahu hal ini pada orang lain baik sebagai ganti dan informasiku tolong aku membawa aku bersama kalian aku pasti akan berguna dan sukar pasti akan mendengarkanku sukar sepertinya tidak apa-apa bos aku akan menjaga dan mengawasi mas neon supaya dia tidak bisa kabur bagaimana cara mengeluarkan mas neon ya oke apa informasi yang kamu punya mas neon siapa itu sukar jadi setelah masa jabatan pertama aku wali kota selesai sukar adalah wali kota yang mengantikanku awalnya semua berjalan dengan baik namun ternyata berjalan dengan baik adalah tipu mustiha di belakang layar sukar memukam semua orang yang melawan kemauannya bahkan untuk hal-hal yang sangat trivial seperti pembuatan jalan baru hmm sepertinya keluarga dari anggota teroris itu adalah salah satu anggota salah satu orang yang dibungkam oleh sukar aku tak tahu detail kejadiannya tapi pengikut sukar sangatlah berbahaya itu sebabnya aku tidak ingin buka mulut sukar sangat kejam kejadian yang aku lakukan tidak sebanding dengan perbuatannya mas neon mas neon bisa-bisanya seorang pembunuh seperti mu takut ada orang lain ya oke mari bicara dengan pak polisi halo ada yang bisa saya bantu kami ingin menjam neon dulu tidak bisa neon adalah penjat kelas besar saya bisa pecat oke sebenarnya kalau versi detektif agak sedikit sederhana juga dengan neon ini ya tapi untuk kasus yang info baru ini kita wajib untuk meng-help dia sementara ya oke sementara saja apakah dia akan lepas kita tidak akan tahu tidak bisa 10 deh tidak bisa 15 deh yaudah yaudah oke hati-hati ya jangan lupa untuk mengembalikan neon ke sini lagi jangan lama-lama saya bisa dipencet nanti oke oke aku bebas ingat mas neon ini hanya sementara kalau urusan kelas selesai kamu harus ke benjara lagi ya aku paham baiklah aku akan bawa kalian ke tempat si sukar tapi tidak jangan pakaian seperti ini nah buahnya langsung langsung mesin kita apa lagi oke oke sebentar kita isinya dulu warnetnya banyak sekali yang mau bayar berus tuh datu saya bersih-bersih dulu waduh sudah merah lanjut bersih bersih jangan lupa warnet kita dibersihkan juga lagi ada lagi senang oke mungkin mohon maaf ya beberapa minggu ini ada sedikit urusan mendadak yang gak bisa ditinggal jadi video warnet atau dalam minggu kemarin video detektif agak sedikit kurang ya padahal udah mau capai 500 detektif lebih semangat lagi dong ya gak apa-apa jadi mohon kesabarannya sedikit lagi aja ya kita akan lakukan sesuatu yang fantastis insya Allah oke kita ke webcam lagi oh baik kamu tapi selesai bantu buatin baju formal dong jadi kamu buat beberapa pakaian formal selama ada bayarannya kubuatin deh 10 ribu tak apa-apa kubuat beli ya bajunya harusnya sih besok juga jadi jangan lupa buat ambil pergi tidur oke mereka disini jadi kita pakai motor aja dulu ya jangan lupa persiapan-persiapan oke masih ada ya kita akan bawa beberapa makanan organik aja ya karena ya satu dan lain hal kita harus tema makan sehat wajib ada oke kita harus terlebih sebentar ini pupuknya kita atur dulu sebelum kita tidur Bicara dengan welcome Oke kita ambil dulu nih Kentang Portal Dan beberapa Semangka Pasang di inventory 2 Oke Mungkin di next video Ada satu lagi sih sebenarnya Cuman persiapannya itu Banyak banget Mungkin bisa sabar dulu ya Oke yuk Kita aktifin motor Dan langsung jalan ke tempatnya Wake up Langsung motor Let's go Oke Gimana siapannya Nih majunya udah jadi Semoga bisa dapatkan yang kamu inginkan Bicara dengan Ivan Oke Gimana Aku diadopsi Aku tak tahu siapa orang kandungku Orang tua kandungku Oh gitu Tak apa-apa bos Ya wajinya udah siap Mirip banget dong Ayo kita berangkat Cara dengan meon Tapi pertanyaannya Mereka akan kemana Bentar ya Jangan pergi Nah Tuh Kemana kah Markasnya Si Soekar Oke Kita ke auto shop dulu Mau beli bensin Terima kasih Tuh 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 Oke Kita Aduh Tuh Tuh Entar Tuh Gap Kita lihat, lihatkan kemana, mungkin kita sedikit ya, beberapa perjalanannya, dan beberapa perjalanannya. Oke, sudah jalan. Kira-kira kemana sih Mion akan membawa kita? Dan namanya siapa tadi? Sukarya. Ternyata pakai tukar perbang. Oh, karya-karya. Oke, pas motor kita di sini dulu. Mutakin ini di Intendory, tidak ada. Di sini. Lokasinya seingatku di sekitar sini. Gimana? Kalian sudah siap? Oke. Aku kenal baik dengan si Sukarda, mungkin sesuatu yang vulkan terjadi. Baiklah, ayo segera ke sana. Hmm... Kastil? Kenapa? Lu pada ke sini? Ini aku, Mion. Oh, Pak Mion ternyata. Makin sukses kayaknya sekarang. Sampai aku mau nolik. Ada urusan apa ke sini, Pak? Dia ingin aku bicarakan dengan si Bos? Boleh, tapi hanya Pak Mion yang boleh masuk ya. Bos minta kita untuk meningkatkan keamanan sini. Jadi tak bisa meliarkan semarang orang masuk. Tenang saja. Dua orang ini adalah anak buah gue yang terpercaya. Oh, baiklah kalau begitu. Silahkan masuk. Mion. Mion kemari. Ada apa? Aku yakin kamu sudah tahu tentang masalah yang terjadi, kan? Oh, ala. Bocah ingasannya itu. Kenapa pemerintah jangan sekarang lama banget yang mengatasu selesai begini? Sebaiknya kamu sekarang melakui kesalahanmu. Mereka mengincarmu juga. Memangnya. Apa yang bisa bocah terlakukan? Suka. Kenapa kamu tak bisa mengerti? Sudah banyak warga yang terluka. Tapi kamu bersih kukuh untuk bersembunyi di sini. Risik, Mion. Kenapa kamu lagi jadi seperti mereka? Udi, kuat. Terusnya mereka sekarang. Aku tak ingin bicara dengan mereka lagi. Apa ini? Oh. Sabar, cuy. Hmm. Mudah. 3 kali bukut. Ah, anggotanya bombi. Oh, oh. Terima kasih, Kiyoya. Sudah. Sekipun kamu pasti tidak sadar, tapi karena kalian, kami jadi tahu lokasi persembunyiannya si Suka. Sayangnya, karena kamu telah berbantu ke Takoruk itu, kami tak bisa biarkan pergi. Suka, Mion. Siaplah untuk bayar kesalahan kalian. Masukkan serang mereka. Jangan ikan satu mereka pun hidup. Oh. Hmm. Oke. No more mercy. Hmm. 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 Oh. Oh. Cepat keluar dari sini. Nih, Mas Bro, tinggalkan saja aku. Mereka tidak akan ragu mereka meledakkan tempat ini dan diri mereka sendiri. Oh my God. Oh my God. Oke, sebentar ya. Ada pesan nih. Oke, kita lanjutkan. Iya, apa yang terjadi? Apa? Kamu memlepas camion dan membawain bertemu dengan sukar? Lalu yang ketabungi datang dan meledakkan gedungnya. Dan hanya kamu dan anak buahmu yang berhasil tabur. Kenapa kamu selalu bertindak sendirian? Kalau kamu bicara denganku, harusnya masalah tidak terjadi separah ini. Ya sudah, sebanyaknya kamu pergi ke rumah sakit dan bawa anak buahmu bersamamu. Biar aku dan Pak Polisi memurus ini. Jangan khawatir, kami akan menemukan mereka. Satu hari kemudian. Bos, kenapa-kenapa kan? Aku gak nyangka mereka akan bertindak se-extreme itu. Setuju sih. Dan maaf, harusnya aku menjaga mas Mion. Tapi dia malah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkanku. Aku gak mengerti. Aku tidak mas Mion adalah orang yang boys. Tapi kenapa dia malah menyelamatkanku? Well, Ivan, di One Night Live Satu, itu ada ceritanya di episode yang kita lawan Mion di paling pertama. Itu ada histori ceritamu dan ada kalung Ivan di sana. Jadi, Mion merasa bersalah dan ingin melindungi Ivan. Nah, karena di episode kantin simulator, dia bertindak memang egois. Dan terpikir aku itu. Semoga mas Mion bisa selamat hari ledakan itu. Ya sudah. Masa lanjut istirahat dulu. Aku juga kembali di istirahat. Bicara dengan EGAS. Oke. Ya, kami mohon maaf ya. Seharusnya kita ada diskusi juga dengan EGAS. Tapi kenapa Rai menghalangi kita? Nah, itu dia tuh pertanyaannya. Kita pakai ini dulu. Baru kita panggil. Oke. Let's go. Ketempat Mayor ya. Semoga aja kita gak dimarahi nih. Karena kita melakukan suatu kesalahan yang mungkin agak berat ya. Tapi detektif senapa ingin mengungkap juga. Wah, ini ada siapa nih? Natroj dan Crow. Eh, yuk. Halo, Kyo ya. Meskipun kemarin kamu membuat masalah, tapi tanpamu masalahnya tidak akan selesai. Karena aku tahu kamu pasti akan menasaran. Jadi aku memberitahu beberapa hal. Polisi sudah menangkap beberapa anggota bomby yang selamat dari kejadian itu. Namun sayangnya, kami tidak menemukan topi meon, sukar, ataupun ketua organisasinya. Kami hanya bisa menemukan topi meon. Waduh, flopper, apa ini? Melihat skala ledakan kemarin, seharusnya mereka tidak selamat. Tapi jadi untuk sekarang kami asumsikan kalau mereka sederhana sudah tiada. Polisi akan segera mengumumkan bolita kematian mereka. Harapannya setelah kabar kematian pemimpin mereka, anggota bomby tersisa akan mengundangkan ini. Tapi sepertinya aku bisa bilang, masalah bomby ini selesai sementara. Omong-omong, sesuai janji kode kemarin, terima hadiah dariku. Masih bagi. Oke, rest in peace, Sarah, meon. Dan ini siapa? Oke. Oke. Jadi yang tewas kejadiannya itu adalah Meon, sukar, dan anggota pemimpin yang mengincar kita di pertama kalinya. Sip. Ada potensi di chapter kelima yang merah akan mengincar kita habis-habisannya. Sebelum itu kita akan bicara dulu dengan Ray. Kira-kira... Aduh, kenapa nih? Tidak ada perangkat. Tapi, kamu mengurutkan tempat lebih luas. Gimana tuh? Gimana, gimana, gimana? Gimana, Kyo ya? Apa tempatnya sudah ada? Nah, berarti toko gamenya sudah siap. Aku juga membuat aplikasi bernama Game Shop. Jadi, cek isimu ya. Karyawannya nanti kenalan. Kau akan membantumu mengurus tokonya. Semoga abisnya sampingan ini berhasil. Wow. Oke. Oh, oh. Ah. Waduh. Jadi, tempatnya ini. Di sini, tuh. Oke. Harus gimana, nih? Masih bak atau gimana? Oh. Oh, iya, 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 iya. Ya. Akhirnya kan di situ, bos. Bentar. Kita testing dulu. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Keren, keren, keren. Detektif suka, nih. Bentar, ya. Kita atur-atur dulu. Gimana caranya, ya? Tukar musiknya, deh. Kurang seru. Bentar, ya. Nah, sudah tidak bak-bak lagi. Oke, yang pertama. Aduh. Kita akan makan dulu. Berapa buah pendek. Nah. Oke. Sekarang, kita akan ke Amazon. Wow. Stoknya... Game CD, Nintendo, dan... Apa, nih? Steamed Dump. Oh. I know. Oke, oke, oke. Sekarang, kita atur dulu, nih. Igasu. Terus, toko game. Wow. Kira-kira gimana, nih? Dulu perintah? Mantap. Karena kita uang kita ada banyak. Kita borong semua. Satu. Dua. Tiga. Mas. Oke. Nah. Mantap. Sudah level lima semua. Kita ke Amazon. Kita beli. Empat. Empat. Dan empat. Oke. Masih ada 998 ribu. Aduh. Ngebang-ngebang. Kita... Mulai buka one-net. Kita atur beberapa skill. Oh, iya. Ini, deh. Yang game shop. 833 lagi dong. Oke lah, kalau begitu. Kita atur sedikit dulu, ya. Kita atur sedikit dulu, ya. Bagusnya begitu. Efektif. Kita atur sedikit dulu, ya. Biar nggak ngebak-ngebak. Hmm. Kita anih dulu. Oke. Wah. Kalau ada ruang tengah. Seru, nih. Mantep. Mantep. Yang detektif tunggu-tunggu. Bentar. Kita liarkan. Yang ini masuk, ya. Sentai. Oke. 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 Kayaknya diambil dari si lambat, deh. Mana dia? Mana dia? Oke. Mana dia? Aduh. Ini kayaknya harus kosong, kan? Nanti. Ah, kan bener. Oke. B. Kita sepenuh. Oke. Thank you. Nah, kan bener. Bentar. Kita atur dulu. Nah. Oke. Hmm. Bentar, ya. Mohon maaf, nih. Nah, saya nggak tahu. Aduh. Sudah banyak, kan? Kita atur dulu sebentar. Oke. Stok dulu. Stok lagi. Stok lagi. Nah. Ini bisa banget. Oke. Nah. Aduh, nih. Akan banyak sekali yang akan dipermak di sini. Jadi, kita ini dulu, ya. Skip beberapa bagian. Hmm. Oke. Amazon sudah. Ah. Patung toko game lagi. Oke. Oke. Tinggi. Ini sudah. Ini sudah. Oke, oke. Nah. Kita ke tempatnya dua mayor itu dulu deh. Kalau nggak salah, ada grup. Jangan juga sini. Untuk-menutuk kasus ini. Itu kepanjangan, deh. Oke, oke. Yap. Kita beresin dulu. Kita endingkan. Nah, yang berdua ini. Halo. Nah, Trots. Halo, kaya. Apa kabar? Nah, Trots. Sudah salah satu pengusir antuterebat. Mungka bumi. Nah, Trots. Diberkahi kekuatan cincin hijau. Oke. Jangan khawatir. Kalau siap tembantu. Bejasamanya. Dia datang. Oke. Tantangan apa? Kaya harus bisa mengusir kedua anak yang datang ke luarnya. Oke. Itu satu. Yang ini. Jirok. Halo, kawan. Perkenalkan nama ku Jirok. Aku adalah robot pembersih yang dibuat perusahaan YC. Aku ingin menawarkan diriku untuk bekerja di warnetmu. Tetapi, untuk bisa membersihkan warnetmu. Aku pengen lihat cara kamu bersihkannya. Kemudian, analisis dan bekerja sendiri. Jadi, tolong bersihkan warnetmu yang... Seratus. Kita tutup aja ya. Nah. Kita kebanyakan nih. Hmm. Kita ambil. Salah. Kita akan screenshot yang ini ya. Oke. Kantor wali kata. Say. Say. Cheers. Hantap. Nah. Oops. Oke. Baiklah guys. Untuk video kami sampai disini dulu. Di next video. Kita akan coba mengurus tiga misi. Misi rahasia nopos. Misinya girop. Dan natrox. Oke. Anyway. Terima kasih. Video dengan detektif kali ini. Tetap support ya. Dengan cara. Click like yang banyak. Dan share ke teman-teman lainnya. Oke. See you in the next video. Bye. And. Ciao.